Pemirsa sebagai upaya antisipasi bencana alam pada saat musim hujan, TNI, Polri, dan unsur-unsur penanggulangan bencana lain menggelar apel kesiapsiagaan bencana di Kodim 0609 Jumat petang kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Dandim melakukan pengecekan peralatan yang dimiliki oleh unsur-unsur penanggulangan bencana. Seperti diketahui, saat ini telah memasuki musim penghujan, sementara itu wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat rentan terhadap bencana alam. Misalnya saja di Kota Cimahi sering terjadi banjir, sementara itu di Bandung Barat rawan tanah longsor. Mengantisipasi hal tersebut, TNI dalam hal ini Kodim 0609 Cimahi bersama pihak kepolisian, dinas-dinas terkait sebagai unsur penanggulangan kebencanaan, seperti Damkar, BPBD, Satpol PP, Pramuka, serta sejumlah komunitas lainnya yang peduli terhadap bencana, menggelar apel kesiapsiagaan bencana. Menurut Dandim 0609, dengan adanya banyak komunitas yang peduli terhadap bencana, maka menjadi potensi untuk penanggulangan bencana di wilayah Cimahi dan Bandung Barat. Di Bandung Barat, dari Cimahi, ada juga dari OPD yang ada, ada dari Damkar, terus ada juga dari organisasi yang lain, ada dari PMI, ada juga dari komunitas. Di sini ada tadi kita lihat, ada komunitas posko penanggulan bencana, ada komunitas dor tohid peduli juga, ada dari PLN, segala macam. Jadi, dari kegiatan ini yang pertama kita melaksanakan kegiatan selaturahmi, biar kita sesama komunitas penanggulan bencana ini kita saling mengerti satu sama lain. Yang kedua, kita saling melihat kira-kira apa kemampuan yang dimiliki oleh sesuatu organisasi, apa yang tidak dimiliki, sehingga kita bisa nanti jika terjadi bencana, kita bisa saling melengkapi. Sementara itu, menurut salah satu relawan kebencanaan asal Cimahi, keikutsertaan mereka merupakan bagian dari kepedulian terhadap masyarakat dalam penanggulangan bencana. Dalam apel kesiap siagaan tersebut, dilakukan pengetesan terhadap sejumlah alat yang dibawa oleh unsur-unsur penanggulangan, dan kebencanaan.